Ya perhatikan di depan teman-teman kita berada di instrumen display di Volvo FH yang versi 2 Perhatikan lampu deflock menyala ini menandakan bahwa deflocknya sedang aktif Sekarang yang akan saya jelaskan bagaimana sistem kerja dari deflock tersebut Oke untuk yang pertama dipastikan switchnya deflock kita aktifkan seperti ini Jika switchnya di aktifkan maka switch ini akan mengirim arus ke selenoid di deflock Put angin yang telah standby akan dikirim ke differential lock di axle dan menyamakan putaran roda kanan dan kiri Dan deflocknya berfungsi dapat digunakan Oke ini switchnya Sekarang kita lihat untuk selenoid penggunaan deflock Ya di depan ini adalah selenoid deflock Ini perhatikan ini adalah konektor arus dari switch yang tadi kita mainkan di atas display Nah arusnya akan dikirim ke sini dan membuka selenoid ini untuk bekerja Caranya bagaimana pertama angin standby berada di atas sini Menerima angin dari full wave valve nomor 4 Ini adalah angin standby nya ketika selenoid di aktifkan Maka angin yang standby disini akan diteruskan menuju ke differential belakang Ketika Ketika angin telah dikeluarkan dari selenoid dan akan menuju ke differential belakang Di axle sini dan dia akan masuk di dalam sini Untuk mengaktifkan deflock Dia akan diteruskan disini dan mampu mendorong fog di dalam axle Sehingga dia mampu menyamakan putaran roda kanan dan roda kiri Ketika dia mengkonekkan menghubungkan gear tersebut Maka sensor akan terkonek dan memberi informasi ke display Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati